wakala ta'ala afah hasyibtum annamah kholaknakum abadhan afah hasyibtum monota nyongkau shirokabe annamah kholaknai mesti ni ga ingsun kumis shirokabe tak kaya abasan khaliwara wana gunani masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gauna gunani wa anna kumlan nyongkau shirokabe wa anna kumlan kue nyongkau shirokabe iliana maring ingsun kue nyongkau laturjauna ratin baliana shirokabe orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledar dalam hal to'at padahal Allah selalu baik pada dia kalau selalu berpikir gitu mesti ya tawal ladu dadi kalai hirno minhah sangi hadil fikro paal hayak wisin wa hada tafakurutailah mikir wiazidunambe yopo tafakur fi khawfi kain dalemadhi shiro waddi minamwai sangi wa ta'ala orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno waddi pengiran wayah miluka lan dorong opo iki hadah kaing shiro ala lau minafsika ingatase moda awa shirok mengkritik diri kamu sendiri wataubi khihalan dan melehno nafsika wa mujahat nabati taksiri lan ngedwi pepeko wa mula zamati tasmiri lan mula zamahno netepi cangcut tasmir mana cangcut nopo serius 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 harus melakukan ibadah pun kalau terangkan masalah mulai fikrotun fi wakdirlahi ta'ala terus kita tahu di koran di hadis itu ada janji Allah kemudian ada ancaman ancaman terus yang dijanjikan tentu para wali wali wang abe wali sanggupnya wali wali amatir wali 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 berlaku yang dijanjikan aku beri contoh yang aman maksudnya aman itu ada di beberapa kitab misalnya fathul mu'in fathul mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kita pakai itu kalau ngertik kamu kalau mau sholat aku kudu anak melayu ini aku sering ngayisari ateng santri tapi sampai jamaah itu anak melayu ini aku ngiling-ngilingan nopo serius kan yura lucu misalnya dipanggil kiaimu terus melaku suwantai aku ngerapadul ini nah ini sederhana oleh contoh karena Allah itu mengkritik orang munafek yang kalau berangkat ke sholat itu males-malesan artinya falkasal itu mensifatil munafikin males-malesan adalah sifatnya orang munafek jadi kita habis sholat terus sampai angop terus rokok itu tidak nusik suwantai nah itu rontok kalau rontok PKI ini rontok munafekin tapi rontok mereka sifat itu sifatnya nopo munafek wa'idha komu ilah sholati komu gua salah kalau mereka berangkat ke sholat itu secara males-malesan nah kebalikannya orang baik orang baik itu kalau ada suatu yang potensi menjadikan makfirahnya Allah itu kesusu kesusu cepet-cepetan rontok-rontok kiai itu nak melakuk itu banter ngiling-ngilingan nak menuju barang ngabek itu ketok seri serius kalau kiai itu melakuk nilang-nilang kemungkinannya ada di duit ya ketuan nge-rapat itu ngaji dari nganteng-nganteng itu ada makanan sekali-kali nge-rapat ngaji pas maru nge-rapat ngaji nganti nabrak nabrak uang insya Allah lu wih keren tapi ya ngawur nganti nabrak 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 kalau cerita jadi karena kadang orang khusus itu orang wali sekalian itu anggil jadi wali kalau nge-rapat ngaji anggapun itu orang wali ini gimana ini terakhir gimana ini jadi jadi itu maknina itu ada batasnya tidak boleh kalau kebaikan kudu wasa riuwana kesusun sebagian ayat kebaikan di redaksin Allah fafirru ilawafirru itu melayu jadi kan ngaji kalau lontong pijama itu gak seru kudu apa? melayu ada melayu ini ada unsur cepet-cepet mungkin kadang orang nganteng rada di wali mereka kenemanan paham ini peringatan ke wong Solo di Jogja ini nabaknya sampai umudurau tapi nak khatis latas sampai umudurau jadi plus minus apa? umudurau soleh lah di sini latas itu paling gampang gampang paling gampang paling gampang santri mudurau tidak akan pantangani khatis itu latas itu paling susah disuruh menahan tempat tempat sejauh yang jauh tidak sejauh tidak sejauh itu melayu masih ada emosi jadi ya gak apa-apa memang kita gak pernah sekurang aku banyak banyak ini penting makanya ada ibadah Yang nabi itu tidak kesusun Bahkan sang yang kesusunnya nabi itu pernah ada kejadian Dan ini tidak bisa ditiru secara fakir Seolah lagi ini tidak bisa ditiru secara fakir Ada air itu kira-kira Hanya sekitar 100 meter Tapi seolah lagi ini tidak bisa ditiru secara fakir Nabi itu tidak Tidak wudhu Tapi tayamum yang dekat sama Debu di dekat kamarnya nabi Itu riwayat yang memang Tidak bisa ditiru Tapi harus dibenarkan Ketika nabi ditanya Kenapa engkau tidak menuju air itu Saya tidak yakin sampai air itu Padahal saya kesusunan suci Jadi sang inginya nabi Nang suci Sudah yang dekat tayamum saya tayamum Tapi seolah lagi ini tidak bisa ditiru secara fakir Karena kamu tidak akan hadir Kayak nabi makanya ini tak beringatkan Kamu tidak akan hadir Meniru aku yang kira-kira Meniru nabi itu Jadi nabi pernah mengalami itu Jadi itu tidak sampai 100 meter ada air Mungkin tidak sampai 50 meter Tapi nabi itu pas panik Mungkin sangking khadirnya pada Allah In posisi suci Itu Apa itu Tayamum Ketika ditanya Al-Amru Asra'umin Dalik Urusan ini bisa lebih cepat Timbang itu Saya pernah mengalami seperti itu Tapi tidak se ekstrim tayamum Saya butuh pakai Pakai akwa Pakai Jadi saya pernah di mobil Kemudian saya pas usul Mobil tak suruh berhenti Terus saya butuh pakai air akwa Padahal ya dekat Mejit ya dekat Karena kadang tadi Kepanikannya orang-orang Dekat Allah itu beda Itu pokoknya Butuh Asra' Butuh melakukan apa Sesuatu yang cepat Ada contoh lagi yang lebih ekstrim Ada ulama Punya baju dua Karena orang Arab Kalau pakai pakaian kan Celana Terus sarung Baru apa Jubah Makanya orang Arab itu Biasa pakai lafaif Berlapis-lapis Apa pakaiannya Ya Pastinya pas kondisi ideal Biasa lafaif Ya kayak saya Misalnya kan Gak pernah gak pakai kaos Karena orang pria ini Kan harus dipakai kaos Becu Masa gak pernah pakai Jas Dagam ngantin Malah repot Kalian itu sungkan Kalian itu jas Kuatahin Kalian gara-gara Dagam kiai Roto-roto Anggaji Karena gue jas Yang ini jalo Lenggung Ngiai Aku bingung Bahwa si ngeke Aku niat Saatnya Guusbaik Orang Guusas Aku tak kelar tuku Tapi Niatinya Mbak Elek Bapak Kemungkinan Nganggep Aku tak kelar tuku Terus Ngekei Itu berarti Suudan Yang terlembagakan Kemungkinan Saking takdimi Kepengen kiai ini Gak ngerti Gak ngerti Dan gak perlu dikonfirmasi Ben Supaya ngamal Kiai ini lagi wudhu Yang harap lagi atas Yang hamam Hamam itu Hamam itu Seperti di sini Ada pemandian umum Sekarang sama lagi Pas di pemandian umum itu Beliau ditunggu ini Sandri nih Mulai dulu ya Mbak ada adat Kalau kadang Niatinya itu Tidak ada santri nih Aku lagi ragam Dereka Mustafala Mbak ini Ketimu Malah Loro kabe Jadi bandara Yang roh Terminal A1 Ya aku Ini tiket Ya aku Ini derek Nah Malah Aku derek Akhirnya Sembronel Nah Seloro kabe Gitu Apa Suaraku Ya raro Supaya Nak tonton Ya raro Singkat cerita Si kiai Tadi dengar Fulan Saya minta baju Karena Yang miskin ini Di dalam kamar mandi Itu Mesti ini Yaudok Sudah di kamar mandi Itu bilang ke santrinya Jom Baju itu Kasihkan satu Sama yang minta tadi Terus kata santrinya Ya Syekh Hela Badaan Gosaldam Kamu Jangan ke susu Kamu mandi dulu Engkau mandi dulu Baru ngasih Terus kata Kata beliau Hati saya Pas itu ingin ngasih Setelah mandi Saya selesai Mungkin Berarti saya sudah Rubah Engkau Jadi cepat itu Ima takut mati Sehingga kamu Takut Melakukan kebaikan Ima takut Rubah Apa Takut Rubah Kan Iso Pas adus Karena mungkin Nagi seneng-seneng Kena banyu Berarti 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 Atau Pas Sabe Loma Mati Potensi Jadi kita ini Mengejar Waktu Waktu Mati Dan Mengejar Berubahnya Pikiran Berubahnya Pikiran Pokoknya Walhasil Dalam Semua Kebaikan Teknya Quran Itu Fafiru Ilaw Lari Firor Itu Maksudnya Apa Itu Yang Saya Minta Jadi Tradisi Terutam Tapi Memang Tradisi Tumak Nina Bagus Saya Hormat Sama Orang Jogja Solo Magelang Hormat Tradisi Tumak Nina Bagus Kadang Kenemen Karena Ada Moment Di mana Kita Harus Kesusu Misalnya Kebakaran Kan Kesusu Kalau Takut Kebakaran Kita Harus Kesusu Apalagi Kebakaran Rokok Spring Lari Jadi Ini Kita Harus Fair Makanya Nguling Saya Sering Saya Kalau Manggil Santri Kurang Lari Tak Marah Bukan Karena Saya Saya Ingin Bikin Syariat Kalau Jama'i Gitu Sa'i Sa'i Samu Kudum Lakuna Itu Beda Makanya Sa'i Itu Kan Maknannya Melaku Kecil Itu Hebatnya Islam Tawaf Itu Kan Yang Tiga Kali Pertama Itu Disuruh Romal Itu Lari 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 Kecil Sa'i Juga Sama Itu Gwiling Gwiling Kita Tiba Sama 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 Kecil Lari Pernyata Dalam Semoga Lari Sama Berapa Kadarnya Itu Berkata Istilah Pengheran Allah Wassari Bergegas Laha Maka Makanya Nabi Dulu Pinternya Gitu Ada Bani Sulem Bani Ivar Itu Punya Adat Tumak Nina Itu Sama Nabi Dipuci Adat kamu bagus Tumak Ninah Tapi dikurangi Tumak Ninahnya Kalau dalam kebaikan harus kesu Ada daerah yang kemeramental Di Kandani Nabi Lataketop Ya sama seperti di kita kan Orang Madura di Bab Musaroah Hilal Herat Mungkin bagus tapi di Lataketop kurang Orang Solo Jogja di Tumak Ninah Bagus tapi di Musaroah Kurang, makanya ini Barokanya Ngaji Ya dirubah Maksudnya yang Karena saya belum pernah menemukan Tag orang baik itu diredaksikan tenang Tapi semuanya redaksinya apa Kuasa Riuh, kuasa Riuh itu apa Bergegas lah Fafirru larilah Jadi fafirru ilawah maka larilah Fafirru itu lari apa berjalan Lari, maksudnya lari itu Tidak harus lari kayak membalap itu Pokoknya ada unsur kesusunnya Ada unsur bergegas Dan karena ada etis memang Misalnya saya sebagai sana Dikasih tahu Mbak Mbak Atau Kang Kang Kus ibu sedang gerah Serono soantai Itu kan kayak Gak gergani orang tua Kudono Melayu Nah disini ini maka Diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan Wa idha masa Nabi kalau jalan itu Semua dibak menerangkan Nabi kalau jalan itu Seakan-akan turun dari tangga Maksudnya cepat Jadi Nabi kalau jalan itu Cepat Ya dong ini ya Faham ya Ngiling-ilingan Nah Ciri utama berpikir secara Quran ini adalah apa Kamu mencari sifat-sifat Wali Allah Dan ternyata sifat Wali-wali Allah itu Kalau melakukan kebaikan Kesusu Dan sifat orang munafek Itu kalau melakukan kebaikan Bermales Malesan Wa idha kamu Ilas sholati kamu Kusalah Sehingga kata Fadil Mu'in Kalau kamu sholat Kudono kesusuni Onok nasate Ngiling-ilingan Kamu biar tidak Berkategori munafek Karena orang munafek Kalau wa idha kamu Ilas sholati kamu Kusalah Kalau sedang mau sholat Males-malesan Nah intinya gitu Cara jadi memfasir Cara jadi pemikir Quran yang baik Sifatnya orang baik Dikumpulkan Kemudian kamu ingin diri itu Sifatnya orang buruk Kamu kumpulkan Kemudian kamu menghindari Sifat itu Misalnya Allah cerita Fir'on Fir'on itu penyakitnya apa Istagna Merasa Kumuluhur Merasa tercukupi semua Itu sifatnya apa Fir'on Tapi sifatnya orang baik Sifat orang baik adalah Merasa fikir Merasa tidak siapa-siapa Di depan Allah SWT Sehingga keangkuan itu Sifat Fir'on Merasa fikir Merasa Siapa-siapa Adalah sifatnya Orang baik Yang sering dinyanyikan Dilakukan para wali-wali Itu apa Jadi 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 Saya ini Yang sebagai kebanggaan saya Adalah Saya selalu butuh Kepada Karena Karena ciri utama orang jelek Adalah hidup Seakan-akan Tidak butuh Sama campur tangannya Allah SWT Kalau saya punya uang Pasti seneng Punya jabatan Pasti seneng Saya jadi menteri Mesti beres semua Saya jadi gubernur Beres semua Merasa bisa semua itu Min sifati Fir'on Itu sifatnya Berat Tapi kalau kamu jadi menteri Jadi gubernur Saya tidak siapa-siapa Tanpa pertolongan Allah Saya kiai pun Tidak bisa apa-apa Tanpa pertolongan Allah Saya orang baik pun Tidak mesti dijamin baik Terus Tanpa pertolongan Allah Sehingga Saya bisa menghindari Maksiat Karena Allah Bisa melakukan Toat juga Karena Allah Nah Orang yang seperti ini Itu jenis Saya ini adalah Yang menjadi kebanggaanku Adalah Karena saya selalu pikir Selalu butuh Kepada Engkau Ini penting Kalau teranggakan Jadi supaya orang terbiasa Dan kalau Seneng ngaji Ini paling seneng Kenapa saya ngaji Seneng Karena tadi Kebaikannya Allah Nikmatnya Allah Saya omongkan Sehingga dengar orang Banyak Bahwa Allah Itu baik Allah Itu Yang kita Tujuh Kalau saya jadi wali Karena di kamar Patang pulau Di nol Paling terkenal wali Terus Salam template Itu gak Nggak Sang untung Aku Aku Mereka Untung Blast Ini Ini Cara Bapak Wali Ulama Ini Mulia Ulama Wali Itu Yang terkenal Wali Paling Bantar Yang Untung Ini Kalau Ulama Menerangkan Kebaikan Orang Dengar Semua Akhirnya Islam Menjadi Si Si Siar Wali Ulama Wali Itu Ulama Terbang Cepet Tapi Cebro Laut Terbang Cepet Tapi Gatau Jaduhnya Dimana Diling Diling Kulosuhun Sangat Selama Ini Adat Kita Buruk Nak Nyongkok Anteng Wabek Juga Anteng Filhoirot Ketika Kebaikan Pun Respon Kita Anteng Tidak Boleh Dalam Kebaikan Harus Musaro Arah Harus Musaro Arah Ke Susu Nah Makanya Filosof Kalau Tua Pertama Juga Kon Cepet Sa'i Namanya Ya Sa'i Sa'i Makanan Apa Lari Lari Ke 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 Jadi Kalau Bahasa Arab Masa Yang Mas Yang Jalan Biasa Kalau Sa'i Sa'i Itu Jalan Agak Lari Makanya Darani Sa'i Kalau Sa'i Kok Lihara Tapi Terus Pak Skuter Balapan Ya Bingung Bingung Sa'i Sepun Pak Skuter Pant Sa'i Ini Nom Lade Pak Skuter Pasangan Suami Isri Skuter An Pengkua Agus Kodom Malik Gateng Bar No Jut Tompoy Mantel Lombong Makanya Singapal Koran Ngalim Selipi Berkara Dekor Gagus Skuter Adoh Matanya Jendom Natu Tama Lumi Jendom Wajib Pasut Ngu Pasut Yang Fikir Madi Yakin Ngu Terlalu Sen Terlalu Jendom Wajib Wajib Bualapan Serwet Iyak Harap Sudir Nudul Lain Terlalu Penguasa Arab Tua Adoh Mati Tau Lain Nom Nom Duh 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 Tapi Pancen Yusana Saya Sas Kedah Sas Tapi Terlalu Tuh Mos Suwan Pengeran Suku Termuter Suku Terlalu Suku Lain Suku Tawa Suku 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 Tawa Suku Suku Sifatnya orang baik Yang di Quran itu Kita pelajari Lalu kita tiru Sifatnya orang baik termasuk Tidak pernah punya rasa takut Rasa gelisah itu harus kita tiru Karena kalau kita punya rasa gelisah Itu biasanya lama-lama Tidak rido Luku lonis bagi manusia sering susah Tapi saya paksa Susah itu saya hilangkan Karena kalau saya rasakan susah terus Lama-lama saya agak rido Makanya saya paksa Seneng Saya paksa Nanti kalau saat ini tidak bisa susah Di muridku tidak jelas Tidak bisa susah Sampai tidak Lagi-lagi kan susah Di muridku tidak jelas Tidak sampai kita Serah jelas Goplek dari aku Seperti ini Kita bisa mengenai Zaman akhir Kita mengajikan kitab Kita mengajikan Kita mengajikan Kita mengajikan Kita mengajikan Majelis itu hebat Kita tidak faham Tengokan wajar Kita tidak faham Tengokan luar biasa Kalau ada penikmat ngaji Faham Biasa Ini tidak faham Tengok Wahyu Hebat 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 Kalau ada menteri Dilantik Saya wajar Menteri Ropok Saya 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 ingin Ini lorok Sanggeng wali Sanggeng gedeng Semuanya 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 Seneng Ibadah Karena Sifat Waliku Lah Khaufun Alihim Walam Tidak ada rasa takut Tidak ada rasa su Susah Lekulis bagaimana saya Kadang yang khawatir Soan aku Nasi BPA Butuku Nasi BPA Tapi aku Ngeriling Saya ada Ya karena Allah Dan saya punya Rizki Karena Allah Orang lain Disana banyak orang Kaya Padahal Tidak anakku Berarti yang menciptakan Kaya itu Tidak saya Buktinya orang lain Yang tidak anak kita Kaya banyak Sukses banyak Kenapa kita menjadi Seakan-akan Pelaku sejarah Kadang orang kan berpikir Anakku Nara tak tinggali Warisanku Padahal banyak orang Tidak punya warisan Kaya Karena kita Tidak siapa-siapa Di depan aturan Allah Kita tidak siapa-siapa Nah ketika Rohmat Allah Tidak terbatas Ya sudah Anak putuku Tetap pengirannya Allah Kok cicit-cicitku Pengirannya Allah Selama pengirannya Allah Allah itu Al-Kafidat Yang mencukupi Allah Al-Razik Yang memberi Rizki Kenapa agama ini Tidak bisa mati Karena Allah itu Al-Hadi Saya kalau baca Asma'ul Husna Itu sampai nangis Akhirah makami Caranya ini Tawarai Tawarai Sidik Aku duniru Peksa Nah Reson Niru Peksa Allah itu Kalau punya sifat Itu namanya Sifatun Lazimatun Sifat yang berkelanjutan Dan permanen Karena Allah itu Al-Baghidat Sing bakok Sing terus-menerus Ketika Allah Mensifati dirinya Al-Razik Dat yang memberi Rizki Maka Mulai Nabi Adam Sampai kiamat Orang akan dapat Rizki Karena yang punya Sifat itu Allah Bukan Menteri Keuangan Ketika Allah Mensifati dirinya Al-Hadi Yang memberi Petunjuk Maka agama ini Pernah ditinggal Akramunnas Khairul Nas Itu Rasulullah Pernah ditinggal Sohabat Khairul Qurun Pernah ditinggal Wali Songo Saya ini Agama Dicekal Mudin Katanya Dicekal Kemenang Yang urus Agama Dikaji Dicekal Mubalek Yang ngomong Buantar Agama Tentang Salami Templet Tetap Melaku Padahal Dicekal Tapi agama tetap jalan Karena Allah Al-Hadi Yang memberat Petunjuk Itu Jika apapun Kasusnya Dunia Ini Agama Tetap Jalan Karena Allah Tentang Karena Allah Sifat Diri Saya Penunjuk Jalan Jika di Amerika Ada Ada Di Hollywood Di Bali Itu Punya Banyak Santri Orang Bali Khusus Errakarwan Orang Balik Berarti Orang Udoh Khusus Errakarwan Kadang Orang Gunung Gitu Orang Orang Udoh Khusus Loh Mereka Pengeran Pengeran Resor Satur Orang Santri Bali Tiap Orang Udoh Nasta Fira Pempir Sifat Seluruh Balik Gitu Dulan Bali Kembali Boleh Sengah Lepuh Mereka Orang Muka Nangis Muntazam Deng Gudung Kitil Kan Tara Nge Sengah Lepuh Sengah Sengah Nangis Ngesel ngomong itu di bener tangga-tangga nih saya ini Indonesia dengan di sepiro jubel singelek orang Indonesia udah balas Indonesia aja kepelek bergerak rawang turki rawang usbek kan wajib itu akhirnya kerumong kabel ganteng singelek ya gwihdok enak ya dari singelek singelek rumah kamu singelek singwihdok makanya kaji itu pengirahan yang ngiling kaji apa? fa manfaradha fihin alhajjah fa la rufatha wa la fusuq wa la jidha la filhad kaji yang ibadah yang didesain pengirahan itu kok aneh orang ibadah itu kan khusyuk yang kaji itu harus dikumpul soleh soleh orang harus dikumpul karena harus ke ka'bah tawaf ifadol itu wajib balik lagi dan peremp akhirnya tawaf itu kumpul aneh wadah orang ada ibadah yang gelam-gelam kumpul sholat kan kadang jadi kayak satir sholat kan partai-partai model shito'e wadah ke gurih yang aneh wadah model samping hadisnya juga tak ada, hadisnya kebutuhan itu sholatnya tak ada mana ada hadisnya perempuan di samping sama nabi itu di belakang jari shito'e mana ada dalil kalau nabi mewajibkan kan nabi hanya melakukan tidak mengatakan harus harus bantah-bantah bodoh ngangguri jari sholatnya sering takauin sepertinya aku rap pengirahan aku ngukumi rana guna ini jangan-jangan aku fanatik juli pengirahan rapopo ripet tapi kaji itu unik normalnya perempuan dalam adzab shafi'i itu kan cadaran tapi kalau di Indonesia ada macam-macam jari cadaran tapi kaji justru perempuan itu gak boleh menutup wajah wang mau ketemu lelaki malah aturannya gak boleh menutup wajah orang ikhram itu perempuan boleh gak menutup wajah wajah buka wajah lalu kalau di koncoknya kecelakaan aku berusaha ngambung hajar asmat pas hape ngambung pas kiai kiai tenang coro kalau ngambung gak kena waktu kiai tenang wajah 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 pengirahan wajah pengirahan wajah jadi potensi ngambung ngwajah itu yuk vilkhaji potensi ngeluh di buku helek makanya kesunatan yang Indonesia harus bisa kaji bareng buju per koreak wajah 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 tetep sadarin wajah artis Indonesia ambik bakul kebab di Turki ayo artis Indonesia ambik bakul kebab Turki ayo ayo bakul kebab tapi yang lainnya wajah 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 itu penjagaannya nanteng-nanteng ku wajah dan ini di Indonesia jelas jadi artis rumah pembantu seorang dirungi bener jadi saya ini bener tapi kayak gunung kita kan rombong gunung kita ini masalahnya kayak kaji dan terus dia nangis jadi pengirahan ku unik bito wang ku unik wang haji ku ibadah sakral justru perempuan itu wajah bukan wajah gak usah aneh terus pengirahan nguluk usah aneh karena ini sarat khadji sarat khadji nangkemi di tempat jangan melakukan kevasekan khadji saat di dalam khadji yang mau mereka ada waf kok di situ di kanco nangis aku nangis nangis aku tidak tahu sholat saya ada wajib saya ada wajib sholat itu kan anak wajib di situ nangis krodit nangumrah mungkin rapati krodit nah lu harus menghaji kan kadang sujudnya pas nangis krodit kadang pas ayam pas ayam rapati dengan lu nangis wajib nangis krodit nangis krodit kalau pas haji kenapa kok itu terjadi kok gak terjadi gimana semuanya itu wajib tawa dan kakban yang teng tengah mau apa juga kadang sujudnya tawa sholat tawa sholat tetep akhirnya kan krodit bahwa polisi orang apa nertipkan anak wajib di sana tetep ketika orang si ahli wanang wajib di situ seorang rumbungan itu 4 ribu 2 ribu askar yang ke giles lalu seorang Indonesia ya ragu buju muk sitoknya dipisah wajib di Indonesia kan dipisah dari polisi kan tetep ragu buju muk sitoknya dipisah selain itu dihilang akhirnya ya polisinya sing kalah karena kan ada tukaran dari askar di banggil buju polisinya akhirnya paham buju muk sitok bukan pisah akhirnya polisinya mantuk-mantuk iya iya dia cahaya lihat sitoknya kok pisah jadi sudah malu jadi pangeran itu unik itu menunjukkan dari wali itu ragu di daerah setair itu buktinya pas ibadah hajiw ujiannya tidak berada aku menunjukkan yang ada yang ada orang ibadah kalau ada coba yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada jam setengah telur tawaf itu itu orang medan untungnya tawaf itu jadi kan itu tidak dihati tawaf itu setengah telur tawaf itu atau tawaf rukun yang ada rombonganku itu buju ini kan orang lainnya kan macam ikhram kan gak mati ketor dia ini meluk muter cucuk itu meluk rombonganku nganti aku bersa itu cucuk itu wangis bareng ketiga rombonganku itu wangis seperti bahasa dunia sama matanya itu jadi itu kehilangan buju ini katut karpe akhirnya tawaf itu kok nyekal buju ini benerah hilang terus ada problem peke madhab shafi'i mengatakan nyekal istri itu badak di ikhram gak nyekal buju buju putih hilang akhirnya kaya kaya itu nakal kaya kaya itu nakal khusus tawaf madhab malikm ada madhab kok paket khusus ini bangunnya pulsa lah nah kita di NU kadang ribet kaya itu yang ngakak ibadhab ngakak ijaran nak nyekal buju itu badak tapi nakal pas tawaf buju cekal ini hilang akhirnya orang awami takok jari buat tenang salbah badak khusus khusus ini jadi kaya itu yang nakal tapi nakalnya wali sebarang pengiran yang jauh niru kaya itu rata-rata orang di Indonesia nak tawaf itu menyekel buju ini tidak betul 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 jajar madhab saya kan betul maka ini jadi intikal madhab itu intikal paket itu jadi tawaf kok nanti Indonesia balik ini ini seripet ini orang tidak usah kubu sebelah kubu sebelah kubu sebelah dari buju itu kubu 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 yang luas itu aku loh itu itu keren itu kubu 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 ada orang yang bingung bingung itu misalnya aku fanatik nyekel buju batal aku ujung-ujungnya pas kasti kita sarankan semuanya memegang istri masing jadi memang nyekel buju ini orang satu nyekel buju hahaha jadi gak umumnya indonesia nak kaji nyekel buju ini gak umumnya pesehatan kaji tahu berduaan pesehatan angkat, ngakkat berdua nyeh nah padahal cara pekeh batal gak? batal tapi rajekel kan dia hilang, dia resiko kan utama, utut rajekel wang pakistan terus lali kalau itu ayo kan segera nolong kan aja ini seripot-repot tapi gini ya, saya pastikan matab safi itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jimak Ibn Abbas mengatakan Allah Mastu Menisa itu maknanya apa? jimak kalau sekedar megang tidak apa? batal dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam makanya rasa gedek teman-teman tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti safi karena logikanya Imam Safi lebih masuk akal karena kata Imam Safi itu istri kamu itu tidak mahrum yang dikatakan mahrum itu orang yang haram kamu nikah ya berarti ya ibu putri kan hanya 7 itu hurimat alaikum umma hadukum wabana doikum wa akhwatukum wa amma doikum eh, sebenarnya hurimat alaikum wa amma doikum wa amma doikum wa akhwatukum wa amma doikum wa kholatukum wa banatul achi wa banatul ukti berarti 7 orang Jawa ngitung mau papat kita cari orang Arab itu pitu berarti kan ibu ibu putri saudara putri kamu bulik dari bapak bulik dari ibu ponaan dari saudara lelaki ponaan dari saudara istri perempuan karena aku ngomong tidak jadi cara Indonesia mau papat orang Arab dari pitu bulik itu bahasa Arabnya kalau bapak sama, kalau ibu ponaan dari saudara anak itu lelaki anak itu lelaki anak itu lelaki ponaan, berarti kan bulik ponaan dari saudara Indonesia ponaan dari saudara Arab anak itu lelaki ini Indonesia lebih gampang apalah ini papat kan bulik, ponaan itu untuk orang papat itu ponaan dari sebuah ponaan dari Terkini yang lebih gampang tapi kata Arab itu maka apalah kalau bapak bapak tak berduit lower itu akhirnya itu makhluk orang yang haram di nikah orang yang haram di nikah ini kalau kamu nyekel ponaan bulik budih tidak batal Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu negah Berarti statusnya ajnabiyah orang lain Mulanya oleh Bok Keloni, oleh Bok Cima, Bujumu Karena orang lain Nah karena berstatus orang lain ini Cora Imam Shafi'i membatalkan wudhu Bang, dong, dong Jadi yang gak membatalkan wudhu itu yang makrom Makrom itu siapa? Orang yang karam di negah Nah berhubung istri itu boleh di negah Berarti status pekenya ajnabiyah Orang lain Soal oleh Dijimah itu karena ada akad tadi Akad nikah tadi Makanya ada wakil nabi Jadi halalnya Dijimah itu karena akad nikah Tapi statusnya dia tetap ajnabiyah orang lain Buktinya orang lain lagi Nak kematinya, idahnya selesai Ya oleh rabi menang Makanya gak tau dia kalau di surga ikut siapa Kalau nanti Yang jelas gak melek segini ngerokok Dan makanya cawidau ya enak Misalnya rabi rohel bun ngerokok Rabi Mustafa bun ngerokok Rabi kefuat, rabi busu warga yang melek kefuat Lalu apa melek segini ngerokok Gimana? Gimana? Buktinya orang yang melek kekuat Dulu apa? Ngerokok Tak tahu yang pengiranya Apa yang muncul ini? Sama suarga saya Sama suarga disini Nah, kok... Chata? tapi kita-kita sebagai wang alim itu tidak ditakui terus kalau saya haji kembali sejumnya keliwak pas tawaf itu intikal maddab jadi kita ini unik fatwa intikal maddab khusus tawaf intikal khusus itu di Indonesia bukannya Alhamdulillah kita ini ditunggu di wang alim-wang alim sampai intikal maddab saja kita punya referensinya terus ada lagi maddab safi yang agak ringan begini awlah mastumun nisa itu kan khitob pada subjek subjek itu saya ulang lagi ya ada yang mengatakan awlah mastumun nisa khitob pada subjek pada pelaku Allah tidak membicarakan itu kan urutannya ayat kan gini wahai orang-orang yang beriman jika kamu, kamu, kamu pelaku ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising maka kutu kamu betal oke berarti kamu pelaku kan pelaku nguyoh dan pelaku ngising atau kamu memegang perempuan Allah kan hanya cerita kamu maka yang batal ya pemegangnya bukan yang dipegang misalnya gini saya bilang kamu ketika rukin ngambung yang dusa yang ngambung apa yang diambung yang diambung dimana-mana pelaku itu yang kena hukum yang diambung kan gak doso musibah kan orang-orang rukin wisun loh nah kan gak mungkin misalnya saya jadi polisi Aceh polisi syariat kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi orang-orang ngayu ini besok rukin gak kuat terus diambung ini yang ditakziran ini kan kamu polisi syariat yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung saya ngambung meskipun rukin seberdari di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang bukan yang dipegang sehingga dalam konteks kamu tawaf kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu ti atau kamu menyentuh perempuan kamunya batal yang disentuh maka ada ulama mengatakan yang memegang bukan yang dipegang karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan objek paham ya tapi kita sudah kadung syafi'i objeknya dibatalkan subjeknya dibatalkan karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin orang dah bongruhin itu regannya jatuh kira-kira cocok-cocok tetap jatuh artinya objek itu tetap kena efek apa? bisa cocok-cocok kan kena apa? misalnya misalnya gini rukhin wong hipersek wong wos pokok hiper terus dicekel wong Turki wayu kira-kira dia dikroskot harus ngajian apa objek kira-kira dia dikroskot wong hipersek lgwong hipersek misalnya rukhin ngun soalan musuhnya woi wos woi terus dikandang moket Kidok Turki kira-kira woi kira-kira 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 maka objekpun kan ada rasanya mesti sudah setuju mungkin untuknya sudah mesum ya oke coba yang ngelek misalnya terus kue dihabung orang pakistan kerasa gak? kue selawas huruf ya? nah karena objek ini juga merasakan maka dibatalkan pisan namanya udhumu dibatalkan pisan karena apa lah? kok kerasa? kira-kira gitu jadi nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di toaf itu rata-rata guru-guru kita saya pernah tanya bangun pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab toaf karena gak mungkin terlepas dari bersinggungan sama perempuan maka rata-rata disuruh intikol apa? tapi setelah itu kembali lagi ke masalah pak jadi jadi itu jadi maturnya ada pangiran gusus di intikol semen nah imam shafi itu berpahamit mbah sepuntutnya mbah ini ini darurat sipil ya darurat sipil ini sementara saya tinggalkan wadab ini apa? jeningan karena memang gak mungkin gak tersentuh yang paling soleh sekalipun kemudian yang kiai kadang-kadang wadab itu nyaman awal kiai lho kula roh kiai roh kiai tenang itu wadab mulai setengah bayar ngayu sampai perahawan sampai tua itu juga gading kiai jadi untuk orang papat sekaligus iya Allah yujinya ini yang mau ngayu sampai tetapi kamu ambil bojumu kesekulitan harus kiai kiai wadab jika ini jadi kiai wadab ini rasanya jadi kiai gede itu penggemari kadang mau ngayu bareng repot kiai cili kan Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadidrat yang memberi petunjuk Maka sifat ini lazimah Maka apapun rusak dunia ini tetap akan ada orang baik Bukan karena orang ini hebat Bukan, orang zaman rusak kok tetap bukan Karena Allah yang Al-Hadid Yang hebat berarti Allah bukan kita Coba kita hidup di zaman akhir Orang itu udah kata ancak, fitnah kayak apa Kayak apa fitnah kita di zaman akhir Perkorobohnya jadi fitnah Jagunira jadi menteri ya geger Nah jenis dunia Jenis dunia, tapi tetap udah soleh Orang ibadah tambah aja, kaji lu antri Dan kaji ya telah puluh enam juta Indonesia lu antri, antri Puluhan tau Sangking hobinya ibadah Orang kembali lu udah antri Belagi orang itu, kekabel lu waktu kotak Antri Orang bangga lah jadi warga Indonesia Bali lu orang Bali, lu rakyat orang muda Orang kembali antri tuh orang Orang setiap saat bisa di Bali Api orang kaabah kotak Antri Berarti antusiasma orang yang kaabah sampai di Bali Duhur di Duhur kaabah, berarti Indonesia antusiasnya ibadah sampai wisata Duhur di Keren kan orang Indonesia Keren kan orang Indonesia Berarti ini Ini kisah nyata Ini kisah nyata Karena aku seneng di Gunung Kidul Karena termasuk wiridan terbaik Menurut saya Baah, kaabah Mulai dulu saya sholat itu menghadap kamu Kok baru ketemu Ini Jadi itu kuat bro ya Ini Ini yang bingung sebagai orang alim Kaabah itu mulai Toh bitib Kaabah itu dikloyoy ini 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 berada Mereka Duhur di Ini marah Kue Seng kenaan kangen Ini yang kepikiran Pukulnya Merkara oleh Kena Ini Mereka Mereka Dikiai wabat Aku Sebenarnya Agusti khusus ini Pokoknya Bebas Agusti Lahan Tak wajib Mereka 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 Kecewa kan Ini Ini Kau 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 Mereka Mereka Semenang Pokoknya Ngereka Yakin Dibang Rakyu Menusa Rakyu Pengeran Kulau Dengok Yawah Maklumi Kiyai Kamu Ini Maklumi Ulama Engkau Ini Yawah Untuk Tidak Fatwa Secara Jelas Karena Saya Hidup Di Zaman Yang Tidak Jelas tetapi kulon itu dikandani guruku loh jerebangun ini loh apa tapi ini kuminyaan belakuran roh kalau merabok kandani, pala panjang kan saya ada yang menengai, ada yang menengai yang ngerayu pengeran bila-bila balik banyak kesalahan yang kamu lakukan aku ya ngerti, kalau mengajikan, ngelihiburan, rakyu pengeran mesti maklumi pun, di zaman akhir tiba ngurusan, ada urusan, pengiran lu rilek mulai ada ulama namanya Sufyan Nasawari ditanya saya tidak suka andekan orang tua saya nanti yang menghisap saya kenapa? orang tua aku jadadak ngamuk bih aku tapi, tak dihisap pengiran oke pengiran aku arham, lebih kasih saya saya ini termasuk orang dekat Allah Barukai Imanul Arab saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab Imanul Gunung Kidul, Jogja, Jogja, Imanul Arab karena lebih vulgar, lebih ngawur dan ngawurnya ini tidak ikhlas itu pengiran tertarik tapi ikhlas masyarakat syaratnya apa? orang orang desa itu takok, gak dinafing ini ini kenapa aku tiruhin? saya ijazah itu khusus orang keriting ngerak keriting, takok yang keriting ijazah ini legal untuk yang keriting yang gak keriting, minta yang keriting langsung aku, muter yang keriting ya Rasulullah nanti yang menghisap saya itu siapa? yang menghisap amal itu siapa? Allah, baguslah kalau gitu kan yang lebih kuat ya? kok saya ini kok? baguslah aku setelah gitu kenapa aja? selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja aku yang tidak bisa tetap di keimangan padahal aku rapintar, aku lihat rezeki aku ya tetap murih padahal ratau tukunya apa? pokoknya baguslah, baguslah nabi kalau yang menghisap apa? selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja pejarir dawe nabi kalau kamu ingin melihat orang yang berakhir jana itu loh gitu itu cara pokoknya caranya seneng pengiranya ini sahur-rauran tapi ya baguslah dia pernah tanya lagi ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum? pernah tertawa? ya pernah kata nabi tapi gak usah kamu angen-angan ya terus kata orang Tiso tadi kalau Allah pernah tertawa pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak segera dikebaikan orang senggermeng terus jadi intinya dia dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri tapi nabi kadang seneng perkaraan emang baguslah kalau ngisap Allah kenapa jadi kenangan Allah sama saya itu selama ini baik-baik saja mesti dia ngerasa orang Tiso ya makan ya di meripat loro ya di hirong pokoknya dia ini gampang syukur orang aku raso yang meripat ya dikai meripat aku raso di tangan ya dikai tangan jadi kadang orang Tiso cara iman lebih lalu memang iman kurang ajar lah imani orang kota ya kadang saya ini syukur ngedangkat dari menteri dari pejabat kaya gue ini syukur ngedangkan ikrit hitam lunas kan lu keripet kan lu mesti suka kenapa kamu mengatakan Allah baik ya harus laku rata hukum yang di meripat ya dikai 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 jadi rata pengen dikai tangan ya dikai selama ini baik-baik saja jadi dia ini ngukur pepareng yang meripat tangan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa yang ngisap yang menghisap amal itu siapa Allah baguslah kalau gitu kaya nabi kuat ya baguslah aku setiap gitu kenapa ya selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja aku yang tidak bisa ya tetap di keimangan padahal aku rapintar aku lihat rezeki aku ya tetap murih padahal ratu tukunya apa ya baguslah aku setiap nabi kalau yang ngisap Allah selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja terjadir dawe nabi kalau kamu ingin melihat orang yang menghadir jana itu logik itu cara pokoknya caranya seneng pengiranya sahur-rauran tapi ya baguslah dia pernah tanya lagi ya rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum pernah tertawa ya pernah kata nabi tapi tidak usah kamu angen-angan terus kata orang risau tadi kalau Allah pernah tertawa pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak segera iso segera di kebaikan orang senggermeng terus jadi intinya dia ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri tapi nabi kadang seneng perkaraan emang baguslah kalau ngisap Allah kenapa jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja pasti dia nyusup orang yang bisa ya makan ya di meripat lorong ya di hirong soalnya dia nyamkang syukur orang aku bisa kayak meripat ya dikai meripat aku bisa di tangan ya dikai tangan jadi kadang orang yang bisa dicara iman lebih kalau memang iman saya ngajar iman yang saya ngajar syukur ngedangkan dari menteri, pejabat kayak saya yang syukur ngedangkan dari kredit dan lunas kan lo keripet kan orang yang bisa gak kenapa kamu mengatakan Allah baik ya rasulahku rata aku ingin meripat ya dikai dikai meripat jadi rata pengen di tangan ya dikai selama ini baik-baik saja jadi dia nyukur peparengnya meripat tangan orang jepetan gak cocok kalau ada iman yang berdua-berdua ini tangan itu ngaku adung tuwe meripat juga gajuanmu ini bang bayangnya jadi merinti gak repot bayangnya ngalim muka tawa repot meneng jadi apa ya makanya rasulahku kadang suka sama ngundi disini ini kadang nabi ngerti kan aksaru ahliljana albu yu aki akih akih berdua di suaraku albu yu wong goblok goblok wong goblok itu lebih gampang syukur mencari bang bayangnya aku kadang ngiri habis wong goblok tau bang bayangnya zaman masih kiai anjaran itu rombongan wali yang tanjaan bisa macet itu bang bayangnya karena orang pengalaman itu enak rime blom piye itu wong goblok itu tawa nge pas macet di handrim itu tawa nge semua anjajat sama anjajat itu santai ngerti pikir super banget jari 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 bang bun kok enak ditutup ngomong goblok gua ngerti ngiri kau yang mau dikne ngerakuti kabak tangan kabak uangan biya kabak aku sing kepikiran ini kena minyak terhukum ini kan enak si ngerti ngomong goblok aja ngeiru tapi aku tetep mau dengok goblok mau aku tetep mau dengok goblok mau cuma ini cerita ngiri ini ya beneran apa aku ngerti ngomong kukup enaknya ngomong sesetak takok ya nah gua mikir bang bus warga taruh itu kan dipikir jenengan ya kusinan kia ini mah macet 6 uang mah macet 6 uang mau naku di umat gua mikir jangan-jangan kus wargamu sampai ngomong aku mah macet 6 uang jadi wang goblok itu enak ngomong goblok itu ngomong goblok itu nanti dua seproposal loros loros kalau di bbcs kan orang itu sumbangan daftarkan diri sebagai orang mis meski itu enak dipikir menteri kuah kan pokoknya ramlah rat loros ngomong goblok itu enak sih jadi wang goblok itu loros ngomong goblok saya di Indonesia itu dipikir pakar-pakar sing doktor saya ini wang mikir masih dipikir ya nanti jawab wonor wapat temanan mengentas gemis sing luarat sewantai ngopi rokokan santai aku kan cenggir di belakang bapak itu enggak usia apa yang itu cenggir di belakang memang dari ngomong wang merah yang ada warung-warung sepantai maupun wong pantes rokokan pantas utang ya pantes ini dia utang ada pantes rokokan di warung mpantes balik perbagi lah para orang bodoh gitu setelah kita ada yang Anda punya pengirahan roh mati itu juga jembar yang alim untuk menempat alim yang budu untuk menempat itu yang menempat bujoknya bujoknya elek bujoknya elek orang ayu yang menempat cuma ada juga yang menempat bujoknya yang menempat bujoknya aku sesama menempat raksasa saling kritik nombok kotok kotor nombok nombok kotok saya bawa kula sukun woy urib nengduhnya aku yang seneng karena aku seneng aku seneng aku seneng sifatnya para wali ala inna uliya allah ilah khaufun aleyhim alaikum yasan para wali itu sifat dasarnya gak pernah rasa takut rasa susah karena susah itu tetap nak buat terus-terus kalau itu tadi raridho bkotok kalau seperti manusia kadang itu susah kadang nginyom saya kadang pas ibu gerah saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam tapi aku reling ibu gerah berarti gerah itu nambah hilang itu nambahin aku hormat ngerumat 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 ya ibadah ngerumat ya ibadah yang ngerumat itu seneng kayak aku ngerumat kuih ini mangel aslin tak ulang mulai 2000 kok perkembangan ini ini woy uang pulang pulang mulai 200 2005 coba perkembangan ini biaya sejar ini gak seksinya santri awal ini apa terus berbante dikirkan yura kita berbante musufa berokin tanah kotak kono itu ya tetep baik kita terus jadi khotip kan 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 perkembangan caro nurutis bagi guru mangel maka pas itu aku yang pengen kurungu kabar musufa jadi mau balik kodang taruhin atau tadukun kondang kan yura kurungu kabar ini ya kini kini woy tapi menawa barokah didi anikhlas sehingga rambut dikirkan ya tapi jeneng kiai sati kedil seneng ya rojek dore seneng rasah ngetani alim kemen kecewa woy late seneng late saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan anda terus ini kitab gue contohnya gini umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak ketika miskin teman-temannya itu menghidap hilang atau menghidap itu kata kitab itu tuh bagus adat begitu itu bagus Allah bikin adat itu tuh berkah coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan pas iku kue becak pas iku kue buruh ning wong kayak apa malunya kita jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah ya baru kayaknya Allah bikin adat nah kita melarat Dora ditilii pas melara tersebut terima kasih